Pada waktu itu saya menolak yang Jerman, terus saya memilih yang untuk bekerja di Itali. Itu saya berteman dengan 46 nasionaliti yang berbeda, teman-teman. Nah, dari Rusia ada, dari Israel ada, dari Amerika ada, dari Jepang ada. Pemain komplit, 46 nasionaliti yang berbeda-beda bisa bekerja bersama di situ, teman-teman. Saya bisa kerja menjelajahi 16 negara waktu itu. Saya menuju ke dunia sana, sekarang dunia saya bawa-bawa ke tempat saya, teman-teman. Dan mereka semua kagum dengan apa yang kita punyai. Selamat datang kembali di acara PKKMB Universitas Maha Gara. Karya Asia 2022. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita yang ketiga, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih adik-adik semua. Mahasiswa baru di PKKMB Universitas Maha Gara Asia, kira-kira masih semangat nggak ya? Masih dong ya? Coba nih, masih semangat nggak anak-anak? Masih semangat nggak dikadik mahasiswa baru di PKKMB Universitas Maha Gara Asia? Oh, padahal. Segini aja gimana? Halo, lambaikan tangan gitu, say hi atau open mic atau ada yang mau ngapain gitu. Ya udah ya, ya percayalah kalian masih semangat. Meskipun tidak terlihat. Sangat. Ya, meskipun sudah siang ya, sepertinya masih pada semangat pagi semua. Untuk panitianya jangan mau kalah dong, masih semangat nggak? Ya, dan acara selanjutnya yaitu pemateri, yaitu materi tentang kebudayaan yang akan disampaikan oleh Mas Indra selaku Kepala Museum Wayang Beber Sekarjati. Dan di tengah-tengah kita sudah bergabung Mas Indra. Selamat pagi Mas Indra, selamat siang. Selamat pagi Mas Indra, bagaimana kabarnya Mas Indra? Baik, alhamdulillah. Sudah siap ya Mas Indra untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Ya, sudah siap Mbak. Siap, baik terima kasih. Jadi, teman-teman semua, setelah ini Mas Indra akan menyampaikan materi tentang tanam cinta akan budaya Nusantara. Wah, dari judulnya saja sudah sangat menarik sekali ya, teman-teman. Jadi, karena memang menjadi suatu realita bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan. Dan masing-masing dari kebudayaan pasti memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya para penerus bangsa, harus pandai melihat tentang tantangan global sebagai wadah atau media untuk mengeksplor berbagai bidang budaya atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Indra, saya akan membasakan CV. Baik, langsung saja kita simak materi pada siang hari ini kepada Mas Indra, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Iya. Selamat siang sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, apakah masih semangat setelah istirahat siang? Ini kebetulan saya dan Anda semua jaraknya tidak terlalu berbeda. Waduh, istilahnya saya itu kalau di dunia sepak bola itu Cristiano Ronaldo, teman-teman semua Erling Harlan atau siapa itu? Kilian Mbak P. Jadi kita di sini bahasanya nyantai saja ya teman-teman ya. Karena saya yakin teman-teman juga perlu sesuatu yang nyantai. Sahabat mahasiswa semua perlu sesuatu yang fresh. Walaupun hari ini topiknya adalah tanam cinta akan budaya Nusantara, tapi akan saya bawakan secara real dan renyah agar teman-teman semua itu bisa nyenengin budaya gitu. Bisa komfort, bisa nyaman dengan budaya. Selama ini pasti teman-teman yang dibayangkan budaya itu kembang, bunga, dupa, keris, dan lain-lain. Sekarang ini saya akan mencoba membawakan budaya itu keren-keren. Jadi budaya itu juga harus bermanfaat dan harus mensejahterakan teman-teman semua. Tentunya budaya yang bercirikas Nusantara. Karena di sini kita hidup di tanah air Ibu Pertiwi yang bernama Negara Indonesia. Oke sahabat semua, yang pertama adalah di sini kami diberi kesempatan, saya Indah Sroing Geno diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang judul Tanam Cinta Akan Budaya Nusantara. Nah ini temanya yang muda, yang berbudaya. Seperti itu, yuk lanjut saja mbak yang halaman kedua anjir. Nah di sini ada tak kenal maka tak sayang teman-teman. Nah ini foto artis zaman dulu ya. Sebenarnya ini wajahnya masih ganteng dulu sama yang sekarang. Jauh ya kalau yang dulu masih polos soalnya teman-teman. Jadi di sini teman-teman walaupun fotonya terlihat kuno, tapi itu dulu kena hujan kok. Jadi bukan saya itu di era lama, tapi era-era sebelum Anda semua. Nah ini di sini, di pampang ada tiga foto di sini. Kira-kira saya ingin mengajak teman-teman untuk, apa itu kok masang tiga foto seperti itu gitu ya teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang. Ini pancingan nih untuk materi-materi budaya yang akan saya bawakan nanti. Yang pertama adalah foto ketika saya, ya memang hakikat saya dilahirkan di satu desa di daerah Jogja Selatan ya teman-teman ya. Lahir di sebuah desa tentunya menjadikan saya berkembang ala-ala desa nih teman-teman. Dan walaupun ala-ala desa itu sejak kecil saya sudah berpikir sebenarnya dunia luar itu seperti apa teman-teman. Nah dunia luar itu seperti apa? Seperti yang saya bawakan, apakah bule-bule itu gaweannya membawa bedel, membawa mobil-mobil canggih, dan lain-lain. Akhirnya dengan segala daya dari yang namanya polos anak desa. Tapi berangkat dari situ teman-teman yang pasti untuk saya ceritakan ke teman-teman semua bahwa anak desa itu memang lahir di desa. Tapi kita harus punya prinsip bahwa desa itu juga penting. Nah desa itu juga penting untuk sebuah peradaban. Dari situ aku maju-maju-maju terus belajar-belajar dan belajar. Akhirnya teman-teman aku mendapatkan kesempatan, saya mendapatkan kesempatan untuk terus mengupgrade diri. Yang akhirnya waktu itu saya dipercaya sampai akhirnya kerja di Singapura, akhirnya di Eropa itu teman-teman aku itu nolak satu. Jadi ada dua nih, ada dua perusahaan besar di Eropa teman-teman. Itu karena bukti kekagumanku. Aku dulu pertamanya kagum, aduh bule kok canggih-canggih seperti itu. Itu bule kok semuanya maju teman-teman. Dan ternyata teman-teman disitu aku keterima di Jerman. Saya keterima di Jerman dan yang satu itu di Itali. Itu sebuah pilihan teman-teman. Dan pada waktu itu saya menolak yang Jerman terus saya memilih yang untuk bekerja di Itali. Dengan semangat orang desa, dengan semangat orang Nusantara. Aku ingin, saya ingin mengupgrade diri agar menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu teman-teman. Ternyata aku, saya bisa bekerja di Eropa. Dan bahkan bekerja di sana enggak tanggung-tanggung teman-teman semua. Saya bisa kerja menjelajahi 16 negara waktu itu. Jadi itu sebuah pengalaman ya teman-teman. Pengalaman yang unik. Pengalaman yang bikin saya mengagetkan teman-teman. Selama kurang lebih setahun kerja di Eropa. Saya menjelajahi benua Amerika, Eropa, Afrika, bahkan di kawasan Timur Tengah itu teman-teman. Itu saya berteman dengan 46 nasionaliti yang berbeda teman-teman. Nah, dari Rusia ada, dari Israel ada, dari Amerika ada, dari Jepang ada. Pemain komplit 46 nasionaliti yang berbeda-beda bisa bekerja bersama di situ teman-teman. Dan saya bekerja di sebuah kapal pesiar yang juga perhotelan. Yang dimana setiap hari itu piknik. Dan saya bisa benar-benar bisa menyerap pengetahuan yang ada di sana. Dan yang bikin saya terhiran-hiran teman-teman. Ternyata apa yang ada di film-film itu ternyata jauh berbeda pada kenyataannya teman-teman semua. Jadi inilah yang membuat saya titik balik. Saya titik balik akhirnya mendapati teman-teman saya itu ada teman dari Swiss teman-teman. Jadi mereka itu benar-benar mengagumi tentang negara yang Indonesia. Jadi bilang begini, kamu itu kok kesini ngapain? Saya ini mengumpulkan uang dari sekarang sampai pensiun nanti hanya untuk mengajak keluarga saya. Keluarga di Swiss itu hanya untuk menikmati surgamu yaitu Indonesia. Bukan hanya satu dua teman-teman dari teman dari Itali bilang begitu. Dari Inggris bilang begitu. Dari sini saya agak benar-benar berhaluan arah. Di sini ada goncangan teman-teman. Yang semula luar negeri itu betapa sakagumi menjadi negara dengan segalanya kepunyaan mereka. Ternyata semua itu wang Sinawang teman-teman. Ternyata mereka itu dari sebagian besar sahabat-sahabat saya itu. Mereka itu rata-rata orang-orang Amerika. Dan Eropa itu malah kepingin menjadi orang Indonesia teman-teman. Dari situ saya pulang itu berpikir dan berpikir terus. Dan akhirnya saya mendapati satu keputusan yang memang cukup berat teman-teman. Jadi waktu itu di tahun 2012 ya teman-teman. Saat gaji pertama saya saja kalau dirupiahkan itu di Eropa itu 15 juta teman-teman. Memang berat. 15 juta itu awal dulu ya teman-teman. Belum bonus-bonusnya. Itu hari-hari pertama teman-teman. Bulan-bulan pertama. Saya memutuskan untuk bekerja di suatu hal yang berbau dengan kebudayaan. Dengan gaji 750 ribu teman-teman. Nah ini sebenarnya agak gimana ya. Wah ini guncangan ini tidak hanya terjadi dalam diri saya tapi dari keluarga dari mana-mana. Kok kamu seperti itu? Kok bisa seperti ini? Seperti ini? Tapi berdasarkan pengalaman saya saya mendapati sebuah keyakinan bahwa nantinya juga aku jika saya bersungguh-sungguh akan saya ubah paradigma itu teman-teman. Saya akan benar-benar belajar di kebudayaan dan menanamkan aset-aset budaya untuk kemudian teman-teman jadilah ini foto yang pertama di desa, foto yang kedua itu di menara miring pizza, foto yang ketiga teman-teman. Yang kedua ini istilahnya saya harus mencari tahu dunia ini teman-teman. Saya harus pergi ke dunia, ke negara-negara yang lain itu 16 negara lebih teman-teman. Dan akhirnya setelah saya mendapati perumusan itu saya memutuskan oh baik saya rasa sudah cukup giliran saatnya sekarang ini dunia akan saya datangkan ke rumah saya. Nah dulu seperti itu teman-teman. Saya sudah pergi ke luar negeri, ke semuanya untuk mencari ilmu, karena mereka pada kagum dengan Indonesia akhirnya saatnya dunia yang harus datang ke tempat saya. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Ayo Kak lanjut halaman berikutnya. Halo next ya. Nah akhirnya saya mendapati kayaknya kalau kita mau perang teknologi kita akan menjadi ekor terus ini. Walaupun kita juga, saya juga tahu potensi kita itu luar biasa sekali. Sedangkan jika kita tentang budaya teman-teman, budaya itu juga mencakup teknologi juga. Jika kita di budaya teman-teman, peradaban kita itu ternyata tua sekali teman-teman. Bukan terus kita akan kembali lagi ke masa itu, tapi itu kita jadikan saja bahwa negara kita itu negara yang hebat. Tanah air kita itu super, bangsa kita itu hebat. Dengan seperti itu, jangankan kok kita yang gumun dengan luar negeri. Orang luar negeri pun akan gumun, akan kagum terhadap kita. Bayangkan teman-teman dari TV-TV yang saya lihat, film-film luar negeri, bule pegangannya pistol, bedil, canggih-canggih. Ternyata saya mendapati teman-teman di sana ada juga tuh, bule yang nggak bisa bahasa Inggris, bule Brazil yang nggak bisa bahasa Inggris, yang kerjanya cuci, piring, dan lain-lain. Jadi semua itu hanya masalah mindset teman-teman. Nah sekarang kita kembali ke topik budaya. Ini saya buat ringan ya teman-teman ya. Budaya adalah hasil cipta rasa karsa manusia dalam menyikapi kehidupan. Budaya juga lah yang menjadi salah satu pembeda kita dengan makhluk lainnya di dunia. Bangsa yang mempunyai budaya yang kuat juga akan menjadikan negaranya hebat. Ini terbukti teman-teman. Kenapa budaya adalah hasil cipta rasa karsa manusia? Nah itulah keunggulan kita yang sudah diciptakan Tuhan untuk alasan untuk hidup di dunia ini teman-teman. Kita diberi hak untuk menciptakan sesuatu dengan rasa, hati, dan pikiran. Serta kita butuh karsa teman-teman. Yaitu butuh kemauan kuat. Nah seperti itu. Bangsa yang mempunyai budaya yang kuat juga akan menjadi negaranya yang hebat. Itu sudah terbukti bahwa Indonesia dulu sudah berulang kali berganti zaman. Bahwasannya kita pernah punya kerajaan Sriwijaya, kita pernah punya kerajaan Majapahit. Yang bahwa sebagian besar wilayah negara-negara lain saja membayar pajak ke kita teman-teman. Dengan kekuasaan maritim yang luar biasa, dengan kekuasaan teknologi waktu itu yang luar biasa teman-teman. Itu tidak akan memberi kita, oh akan dibalik lagi ke masa itu tidak teman-teman. Paling tidak kita itu mempunyai pegangan bahwa seperti sekarang ini teman-teman. Jika kita melihat negara tetangga kita, yaitu China dan Jepang. Mereka itu majunya luar biasa sekali teman-teman. Tapi mereka juga tidak meninggalkan budaya mereka sendiri. Akhirnya mereka itu menjadi bangsa yang kuat. Jika sedang dipropaganda oleh sesuatu, jika sedang dipecah belah. Mereka akan kuat, akan keyakinan kesatuan dan persatuan rakyat mereka sendiri. Dan salah satu akarnya adalah budaya. Di sini adalah, kalau kasusnya di sini adalah budaya Nusantara. Tidak tentang Jawa, tidak tentang Bali, tapi tentang semuanya yang ada di Nusantara. Sampai batuk saking semangatnya. Next. Selanjutnya, Pak. Terus ini, kenapa budaya Nusantara harus ditanamkan pada hati sanubari Anda semua? Karena biar kita bercirikas, teman-teman. Kita harus mempunyai cirikas. Bangsa yang mempunyai cirikas. Sebentar, Pak. Bangsa yang mempunyai cirikas itu akan menjadi magnet bagi bangsa lain. Loh, apa pentingnya Mas Indra Nek? Dwe cirikas budaya, Wirano, Bundane, kadang seperti itu. Ada, teman-teman. Seperti misalnya, kita bicara budaya baru. Yaitu budaya K-pop, budaya drakor. Yang diciptakan oleh remaja-remaja di Korea. Apakah sampai segitu saja? Kita cukup menonton dan sudah seperti itu? Tidak. Budaya baru yang diciptakan oleh masyarakat Korea Selatan, itu benar-benar luar biasa. Di mana influence-nya tidak lagi dalam negeri, teman-teman. Tapi bisa menyebar sampai ke luar negeri. Terus, apa pengaruhnya? Dengan politik, ekonomi, dan lain-lain. Ya, berpengaruh, teman-teman. Yang didukung oleh pemerintah dengan baik, di sistem dengan baik, di desain dengan baik. Akhirnya apa, teman-teman? Misalkan tentang drakor, tentang K-pop. Kita semua tahu, teman-teman, bahkan 90% lebih ya, remaja kita sedang gandrung sama Korea. Walaupun sejarah lamanya negara-negara yang lain itu tidak ada apa-apanya dengan kita. Nah, itu kan berpengaruh. Ketika Korea menjual sistem kosmetik, cara berpakaian, dan lain-lain. Pasarnya Korea Selatan ke sini, tidak ada yang ditolak, teman-teman. Di mal-mal semua ada. Program TV semuanya begitu. Itu kan aset dan devisa yang akan ketarik ke Korea Selatan, teman-teman. Nah, di sini saya menanamkan kenapa budaya Nusantara harus ditanamkan pada hati sanubari Anda semua. Karena kita mempunyai jutaan kali lipat apa yang dimiliki oleh Korea Selatan, dan lain-lain, teman-teman. Cuma kita ini seperti raksasa yang tertidur. Tidak ingin di sana, tidak gimana, di sini tidak gimana. Tapi zaman ini adalah zaman di mana kita dituntut untuk percaya diri. Tapi kita juga harus punya remnya, teman-teman. Karena istilahnya budaya Nusantara ini mempunyai ciri kasih yang unik. Jika kita mencari sesuatu, teman-teman. Misalnya, kita mencari kekuasaan yang besar ibaratnya orang yang itu tergantung juga penempatannya, teman-teman. Jadi, ketika kita sedang berada di kurun pasir, berada di tempat yang tidak ada air, bahkan satu kilogram emas pun kalah artinya daripada satu gelas air, teman-teman. Jadi, di situ setelan budaya Nusantara itu harus kita pahami sehingga kita bisa memenangkan market dunia. Sekarang kita cerita, teman-teman. Negara mana yang tidak menjual budayanya di dunia ini. Semuanya seperti itu. Amerika dengan teknologinya, Swiss dengan coklatnya, semua akan dimunculkan. Di Indonesia ini ada bahkan berkali lipat apa yang ada di luar sana, teman-teman. Oke, next. Silahkan. Sekarang ini agak ke atas sedikit, Pak. Nah, tiga penyebab kebahagiaan. Ini Tridita Karana ya, teman-teman. Kenapa kok budaya harus berhubungan dengan karena saya tahu nih, teman-teman semua ini mahasiswa, maha karya Asia ini benar-benar dicita-citakan akan menjadi interpreneurship. Jadinya di sini budaya tidak akan berbicara budaya saja, tapi budaya yang akan berhubungan dengan semuanya. Nah, di sini tiga penyebab kebahagiaan yaitu manusia dengan Tuhan. Sedemikian kita berjuang, sedemikian kita berusaha, sedemikian kita terkenal, tapi kita harus tahu, teman-teman, kita ini cuma perantara Tuhan yang maesah. Kalau semua bandwidth, semua hard disk itu diletakkan di hati kita sendiri, kita tidak akan kuat, teman-teman. Artinya kita nanti jadi sombong, kita nanti jadi angkuh. Nah, di sinilah peran penting bahwa kita harus yakin semua ini karena Tuhan yang bergendak, teman-teman. Terus manusia dengan alam lingkungannya, teman-teman. Jadi, teman-teman, di sini saya akan tekankan, teman-teman. Budaya apapun yang terjadi, teman-teman, itu harus berhubungan dengan alam. Kita harus peduli dengan alam, teman-teman. Jadi, apa saja karya yang akan kita perbuat sejatinya sebagai manusia nusantara, jangan sampai kita berkhianat dengan alam sekitar kita. Paling tidak kita menetralisir, teman-teman. Jadi, kita juga ingin maju, kita juga ingin sejahtera, tetapi juga kita ini di atas alam semesta, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, manusia dengan sesamanya. Nah, ini jika di entrepreneurship penting sekali, teman-teman. Jaringan yang ada, hubungan kita dengan pertemanan kita, jaringan sulaturahim itu menjadi potensi kekuatan penting untuk kita terjun ke dunia yang sudah semaju sekarang ini. Yuk, lanjut, Mbak. Next. Nah, jadi teman-teman, tadi kan tak kenal maka tak sayang. Sekarang, tak kenal maka tak wayang. Istilahnya, saya sudah terjun ke dunia kebudayaan, sekarang saya memutuskan lalu apa yang akan saya lakukan di kampung saya dan apa yang akan saya lakukan untuk setidaknya muri-uri kebudayaan yang nantinya mensejahterakan. Pada tahun 2013, saya mendirikan Sanggar Bonale, teman-teman. Artinya, saya memberikan ruang agar kehidupan itu berimbang bagi dunia anak-anak yang kemuran, get-get, teknologi itu penting, tapi kita harus berimbang. Game online dan lain-lain, saya berikan dirikan Sanggar Bonale bersama tokoh-tokoh masyarakat agar terjadi perimbangan. Maju juga iya, budaya juga iya. Dan di sini saya juga mendirikan, Alhamdulillah, puji Tuhan, bisa merintis sebuah museum yang unik. Walaupun kecil, walaupun rintisan, tapi museum ini hanya ada satu-satunya di Indonesia, di Asia, dan bahkan di dunia, teman-teman. Yaitu museum wayang beber Skartaji yang menguak sejarah-sejarah wayang dari abad ke-8 bahkan hingga masa kini dan masa depan. Yuk, lanjut, Mbak. Next. Halo? Next. Nah, ini next saja. Terus, terus. Nah, di sini saja, stop. Nah, tadi, Mbak, tadi yang... Nah, wujud kebudayaan. Nah, teman-teman, jika berbicara tentang budaya, jangan, teman-teman, berpikir hanya tentang keris, hanya tentang wayang, dan hanya tentang yang lain-lain, teman-teman. Jadi, budaya itu dibagi wujudnya ada beberapa. Yang pertama, wujud material itu budaya itu bendawi, teman-teman. Yaitu tangible. Dalam hal ini, karena saya sudah kadung, nyemplung di dunia permusiuman, ya, yang saya brand itu adalah benda-benda yang bersejarah. Tapi, teman-teman, bisa yang lain. Maksudnya, tidak harus membuat seperti saya, museum, tapi apapun yang menjadi fokus utama dalam berkarya, itu, teman-teman, pastikan saja dan yakin yang penting konsisten. Jadi, sesuai minat masing-masing. Bahkan, yang namanya komputer, handphone, itu juga bagian dari kebudayaan, teman-teman. Software, tentang akutansi, semua itu bagian dari kebudayaan. Kemudian, budaya non-material. Ini penting, teman-teman. Ini yang menjadikan bangsa-bangsa lain itu tertarik dengan kita. Yaitu, kita mempunyai budaya tangible. Kekuatan cerita. Jadi, istilahnya, saya menceritakan sebuah museum saja, teman-teman. Di Jepang itu ada satu museum yang hanya mempunyai satu benda koleksi, yaitu kaleng. Tapi, kenapa kok kaleng itu jadi terkenalnya luar biasa? Museumnya terkenalnya luar biasa dan mendapati penghasilan yang sangat besar. Karena, ternyata, kaleng itu bekas kena bom atomnya zaman dulu, teman-teman. Zaman perang dunia dulu, teman-teman. Nah, jadi, yang menjadikan benda itu spesial adalah bagaimana kita mengekspresikannya dengan cinta, teman-teman. Dengan narasi-narasi yang kuat. Kemudian, lembaga sosial. Nah, ini, budaya Indonesia ini totalitas nilai. Bagaimana kita sudah mempunyai ciri khas. Yaitu ciri khasnya Pancasila. Ini kalau aku amati dari teman-teman semua mahasiswa baru ini, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, ini sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena jiwa-jiwanya pasti Pancasila. Bineka Tunggal Eka. Kemudian, sistem kepercayaan, teman-teman. Jadi, keyakinan terhadap nilai kehidupan itu sebagai jalan hidup kita. Untuk bersinergi. Kearifan lokal Nusantara ini jangan kita tinggalkan. Tapi kita kemas. Dengan style kita. Kita akan mendapatkan pasar, bukan pasar lokal lagi, tapi pasar internasional, teman-teman. Karena intinya, kita itu kagum dengan. A, A kagum dengan kita. Seperti itu, teman-teman. Estetika ini berhubungan dengan seni dan keindahan alam. Bisa saya pastikan, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman berkarya, jika dibunggui dengan seni dan keindahan, maka nilai yang teman-teman ciptakan itu akan jauh, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada standar-standar saja. Kemudian, wujud kebudayaan terakhir adalah bahasa. Nggak usah dipertentangkan, kalau ini ya teman-teman Indonesia itu mempunyai 715 bahasa. Bahasa itu sebuah keunikan dan itu sebenarnya sebuah pasar bagi teman-teman yang di manajemen ini tentunya. Nah, jadi, kok bahasa itu penting? Bahasa itu menguasai dunia, teman-teman. Dengan komunikasi yang sangat lengkap, dengan pengaruh komunikasi bahasa itu, bukan tidak mungkin, teman-teman. Negara-negara lain itu akan tertarik kepada kita, dan ini juga sekaligus untuk memberikan tempat bahwa Indonesia. Ini luar biasa sekali. Tidak ada negara seperti Indonesia yang mempunyai banyak sekali bahasa. Yuk, next. Nah, kita kembali kepada saya cerita tentang apa yang saya alami, teman-teman, yaitu tiga fondasi utama Museum Moyang Beber Skartaji. Yang pertama adalah pelestarian budaya. Karena branding Nusantara ini, sementara ini yang sedang ngetrend adalah budaya. Bahkan di, khususnya di Yogyakarta ini, saya hanya memberikan contoh ya, tentunya di tempat-tempat lain juga seperti itu. Bahwa budaya ini ditekankan betul, karena inilah menjadi daya tarik internasional, dan sekarang sedang di-branding abad samudera di Yogyakarta ini. Dan di Bantul, khususnya tempat saya ini sedang di-branding Bantul Bumi Mataram. Istilahnya apa-apa yang bertemakan budaya, akan mendapatkan ruang yang sangat penting di sini. Jadi budaya iya, museum itu, wisata juga iya, edukasi juga iya, teman-teman. Nanti saya tunjukkan beberapa skripsi dan disertasi yang sudah terlahir di Museum Moyang Beber ini, teman-teman. Kalau wisata kenapa perlu? Karena memang dengan wisata, dengan pariwisata ini, museum ini akan bertahan, teman-teman. Karena wisata ini urusannya sudah kesenangan, dan mereka yang senang ini, mereka akan sangat berbahagia mengeluarkan sesuatu untuk dibuat senang. Istilahnya seperti itu. Yuk, next. Nah, ini saya tekankan pembentukan embryo wisata budaya. Tapi ini juga bisa diaplikasikan kepada jurusan teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman, pasti teman-teman yang kuliah ini punya angan-angan. Aku itu mau jadi apa sih? Seperti itu. Aku itu nantinya mau seperti apa sih? Jadi, angan-angan. Kemudian, angan-angannya apa dirumuskan menjadi cita-cita. Jadi, kata presiden pertama kita, cita-cita itu setinggi langit. Nanti jatuhnya juga di antara para bintang. Dari angan-angan, kita baluk menjadi sebuah cita-cita. Kalau sudah menjadi cita-cita itu, kita butuh sesuatu konsep, teman-teman. Nah, di sini kita butuh rekanan. Tadi, silaturahim tadi. Jadi, tidak bisa apa-apa itu kita berdiri sendiri. Kita butuh komunikasi, partner, dan lain-lain. Setelah konsep itu mengerucut, kita perlu menanamkan sebuah program. Jadi, ini teman-teman kan, tadi saya sekilas mendengar tentang dari apa yang dikatakan Ibu Rektor, bahwa di sini menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya entrepreneurship. Intinya menciptakan lapangan kerja sendiri. Tidak bekerja di tempat orang. Lebih baik dan lebih baik kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sinilah, teman-teman, konsep menjadi program kita koordinasi. Kalau di Museum Sekartaji, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu. Seperti universitas, kita berkoordinasi dengan lembaga seperti dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dengan komunitas-komunitas, dan yang lainnya. Maaf, teman-teman. Setelah itu kita menciptakan program. Dari program itu kita action, teman-teman. Tidak hanya program itu menguap, kita harus action dan kita evaluasi. Dan hasilnya adalah goal bagi teman-teman semuanya yang memang dari angan-angan dengan kemudian dipelihara dengan baik, dikonsep dengan baik, maka akan terjadi keberhasilan yang luar biasa. Next. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Jadi, Museum Mayang Beber Sekartaji itu tidak hanya menyajikan tentang produk yang bersifat benda. Orang datang ke sini membayar tiket, selesai. Tidak cukup di situ, teman-teman. Kita juga ada gebrakan yang keluar. Kita ekspansi keluar, yaitu dengan pentas-pentas Mayang Beber. Kita sudah puluhan kali pentas, teman-teman. Ini yang disajikan, yang wawon-wawon, teman-teman. Seketok indah. Kita pentas di Candi Prambanan, kita pentas di Borobudur, di Kraton Ratu Boko, di Siptus-Siptus Payak. Tentunya, selain kita muri-muri budaya, kita juga bisa menghasilkan sesuatu dan untuk kesejahteraan satu tim sanggar itu. Lanjut, Pak. Next. Nah, di sini, atas tadi. Nah, di sini kita tidak hanya diam, teman-teman. Museum yang sudah diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maesah, kita juga harus mengkuadratkan rezeki itu bersama masyarakat, teman-teman. Ini salah satu contoh di Museum Sekartaji. Jadi, nanti bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan, teman-teman ya. Bisa ditanamkan bahwa budaya itu mensejahterakan. Di sini kita ada paket wisata, teman-teman, yaitu kunjungan ke museum, workshop kertas di Luang yang hanya ada satu di Yogyakarta, kemudian ada pembuatan serabi. Jadi, istilahnya kita mengelilingi kampung, teman-teman. Jadi, misal di nomor 4, pembuatan serabi. Serabi itu kalau dijual seribu, teman-teman. Tapi dengan adanya paket wisata, serabi yang tadinya harga 7 ribu, para tamu luar negeri itu dengan senang hati membayar 7 ribu, teman-teman. Itu alangkah kita itu mendapatkan income, dan juga kita itu memberikan rejeki pada orang lain. Serabi yang seharga 1 ribu bisa menjadi 7 ribu berkat olahan wisata, teman-teman. Kita ada kunjungan ke situ Silo Gilang, menengok jejak masjid tertua matram Islam, dan kemudian ada spesial makan bersama, masakan-masakan tradisional. Belum lagi nanti homestay-nya, teman-teman. Jadi, semua sistem itu pun rejeki bagi kita sendiri, di Muslim Sekartaji, juga rejeki bagi kampung kita. Ya, lanjut pak. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini kita juga karena sudah membranding bahwa kertas kuno, kita membuat kertas teman-teman yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum kertas Eropa datang itu, membuat Al-Quran, membuat kitab-kitab zaman dulu itu menggunakan kertas yang sekarang kami bangkitkan. lagi, teman-teman, dan bisa bertahan ratusan tahun tanpa bahan pengawet. Nah, ini hal-hal unik. Ini kita ciptakan, teman-teman. Kita ciptakan pasar baru. Nah, ini kami diberi kemenangan untuk mengelola tanah khas desa seluas 1.600 meter. Ini, teman-teman, jika dilihat, ini belakangnya masih kosong. Tapi, insya Allah, teman-teman, next berganti tahun ini semua akan jadi tempat kuliner, tempat berkumpulnya para pemuda, tempat wisata, dan yang lain-lain. Seperti itu, karena satu keunikan yang kita ciptakan tadi, teman-teman. Next. Nah, di sini ada workshop pembuatan kertas kuno. Jadi, teman-teman, kertas di luang ini unik, teman-teman. Selain kertasnya mahal, kertasnya itu persenti 75 rupiah, teman-teman. Jadi, kita bisa bayangkan, kita menjual satu lembar seperti ini saja sudah 150 ribu. Belum lagi jika kita workshop mengajari tamu-tamu dari berbagai, dari luar kota itu, workshop pelatihan yang saja sudah ada lagi. Jadi, teman-teman, di sini saya hendak mengajak teman-teman bahwa budaya itu bukan sesuatu yang kuno, yang untuk ditinggalkan juga. Justru, budaya itu kita harus bangkitkan, kita harus kemas, karena orang luar negeri yang majunya kayak itu pun menjual kebudayaan. Jadi, menjual dalam artinya tidak ekstrim, ya, teman-teman. Jadi, berkolaborasi dengan tata milai yang lain, sehingga budaya itu menjadi ciri khas negara-negara mereka. Yuk, next. Next, mbak. Ya, naik dulu, mbak. Naik satu. Nah, teman-teman, ini logo-logo yang kita tidak perlu membuat sendiri, teman-teman. Kita bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang tugas akhir di museum. Akhirnya, mereka menciptakan logo-logo yang indah tentang museum. Dan logo-logo ini pun bisa menjadi income buat kita, karena tentang ini kita distribusikan, teman-teman, dan ini menjadi keunikan salah satu keunikan museum. Lanjut, mbak. Nah, ini kertas uang yang saya ceritakan, teman-teman. Jadi, satu lembar ini bisa 100 ribu, 200 ribu, apalagi yang bergulung-gulung seperti ini, teman-teman. Pasti di atas satu lembarnya di atas 500 ribu. Nah, budaya itu jika kita tekuni juga itu bisa mensejahterakan, teman-teman. Next. Nah, ini selain itu kita juga menjual teh yang khas, yang hanya ada di kita. Next, mbak. Nah, kita mempunyai Sekar Taji Shop, Sekar Sumawur. Di sini kita letakkan berbagai produk yang diciptakan masyarakat, teman-teman semua. Jadi, mendukung produk UMKM yang kita pasang di sini, sehingga juga ada tamu-tamu dari luar itu, itu rezeki juga buat warga sekitar. Next. Nah, di sini saya hanya ingin menekankan ke teman-teman bahwa budaya dan pariwisata itu adalah jiwa dan raga. Sekarang, teman-teman, saya tanya, satu negara saja yang tidak memanfaatkan budaya untuk destinasi untuk kekuatan perekonomian dan kekuatan kesejahteraan negara tersebut, hampir tidak ada, teman-teman. Makanya ini, ibaratnya, budaya itu adalah jiwa kita. Nusantara itu adalah jiwa kita. Kearifan lokal itu adalah jiwa kita. Yang ada di Sulawesi, ada tari-tari yang unik, yang ada di Kalimantan, itu adalah jiwa kita. Nah, pariwisata itu adalah raga. Pariwisata itu adalah kemasan. Bagaimana sesuatu yang tradisi itu tidak banyak diketahui orang. Ya, kita yang muda-muda ini yang mengemas, teman-teman. Kita dokumentasikan, kita edit, kemudian kita publikasikan. Karena pariwisata ini adalah sebuah hal sebagai yang berfungsi mempromosikan dan memberikan ruang bagi jiwa yang bernama budaya ini untuk terus kuat. Karena budaya tanpa pariwisata itu adalah sesuatu yang sepi, teman-teman. Sunyi. Pariwisata tanpa budaya itu adalah sesuatu yang kering. Jadi ini, teman-teman, yang menjadikan tema budaya ini nantinya bisa diaplikasikan kepada teman-teman semua. Next. Lanjut. Nah, di sini ada masterpiece Museum Boyang Beber. Sekarang tadi, teman-teman. Karena kita harus mempunyai senjata nih, istilahnya untuk dakwah. Ini kebetulan kita mempunyai Wayang Beber Pancasila, teman-teman. Ini kebetulan saya juga yang melukis. Sudah melukis sendiri, indah langkanya juga sendiri. Nah, ini teman-teman, kita ini Wayang Beber bercerita tentang relief. Tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dan Pancasila. Tapi, teman-teman, jika teman-teman melihat yang seperti ini, apalagi generasi set, ini akan jenuh, teman-teman. Padahal, teman-teman, dengan Wayang Beber Pancasila ini, saya bisa diliput UNESCO, teman-teman. Bisa sampai UNESCO, bisa sampai mana-mana. Itu karena Wayang Beber Pancasila. Tapi, kita tidak boleh egois. Budaya itu harus kita kemas. Tidak harus kaku seperti ini. Ini kan eranya saya yang melukis seperti ini. Tapi, kita harus berpikir ke depan, teman-teman. Bagaimana Wayang Beber Pancasila ini bisa dipromotkan, bahkan ke generasi terkini, generasi set. Silahkan, Mbak. Nanti kita setel ya. Wayang Beber Pancasila yang ada ini 5 meter, berukuran 5 meter ini akan menjadi sebuah animasi yang luar biasa. Ini saya mohon teman-teman semua untuk menyimak animasi yang ada dalam Wayang Beber Pancasila. Silahkan, Mbak. Diputar. Mohon maaf, Mas Gindra. Sudah kita atasi sebentar ya, Mas. Ya, tidak apa-apa. Bisa, bisa, bisa. Tentang, 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 tentang. Sudah masuk ya, Mas. Sudah, sudah. Inilah cerita Wayang Beber Pancasila. Wung Beber yang bercerita mengenai pengamalan nilai kelima sila pada ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gusti Tan Keno Kiniro, Tan Keno Kinoyo Opo. Ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama bahwa Tuhan itu ada, namun wujudnya tidak dapat diperkirakan. Mencintai Tuhan dilakukan dengan dua cara, secara vertikal dan horizontal. Ibadah secara vertikal dimaksud dengan menjalankan sembahyang kepada Tuhan. Sedangkan secara horizontal dimaknai dengan menyayangi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Ratu Adil Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan sila kedua, prinsip-prinsip keadilan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Gending Shailendra Bineka Tunggal Ika adalah semboyan negeri ini, bermakna membangun rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai keberagaman. Sesuai dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Rembuk Manunggal Rosok Musyawarah adalah hal penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sesuai dengan isi sila keempat pada Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Guyub Samudro Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengedepankan rasa solidaritas sosial dengan cara berbagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki, bekerja sama antar satu sama lain, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, tantangan sesulit apapun pasti akan dapat dihadapi. Demikian cerita ini dipersembahkan sebagai penguatan kembali nilai-nilai luhur yang terdapat pada wayang beber melalui pendidikan karakter bagi masyarakat. Terima kasih, Pak. Lanjut. Jadi, teman-teman, dari situ tadi kita bisa tahu dari sebuah masterpiece wayang beber, lukisan fisik yang tak ternilai harganya, kita masih bisa menjadikan sebuah produk animasi yang bahkan harganya juga ratusan juta, teman-teman. Dan, teman-teman, dari hasil animasi tersebut juga kita bisa mendatangkan banyak sekali tamu yang dari generasi set, teman-teman. Nah, di situ kami juga tidak cukup di situ saja, teman-teman, karena kami terlanjur, kami fokus untuk kebudayaan, untuk kesejahteraan. Kami diberi kepercayaan untuk membuat nama jalan, teman-teman, karena sudah terblending museum wayang beber sekartasi ini sebagai rumah Pancasila, sehingga kita juga diamis untuk membuat sesuatu yang berbau dengan nasionalisme. Jadi, ada enam jalan yang ada di kampung kami, teman-teman, yang di depan museum itu jalan Pancasila, tengahnya jalan Nusantara, ada jalan Garuda, kemudian kita diapit jalan proklamasi dan jalan merdeka, kemudian yang dari jalan utama itu jalan Dharma Atmaja, yaitu kebenaran kesucian roh Tuhan. Seperti itu, teman-teman, itu yang untuk membranding bahwa ketika orang masuk kampung, pikiran mereka sudah langsung ke museum. Nah, ini juga bisa diterapkan, diaplikasikan kepada apa yang sedang diusahakan, entah itu nantinya bisnis apa, itu dibuat semacam trik yang seperti itu. Sebenarnya ini bukan trik saja sih, sebenarnya buat jaringan yang bahkan orang itu sadar, belum sadar, sadar, belum sadar, itu sudah suka terhadap Anda semua. Seperti itu. Kita next. Nah, seperti itu kita mau lebar lagi, teman-teman. Tadi jalan kampung, kita sekarang ke desa wisata, teman-teman. Museum Mayang Beper Sekartaji juga menjadi core-nya desa wisata yang ada di Sumer Mulyo. Di situ kita terintegritas. Jadi teman-teman yang ada di sini itu nantinya tidak bekerja sendiri-sendiri, teman-teman. Tapi dimanfaatkan itu, persatuan alumnus, mahasiswa, persatuan komunitas Anda semua, itu menjadi sebuah jaringan. Jadi pertemanan itu bukan untuk kompetisi yang negatif, tapi untuk kompetisi yang positif. Seperti di sini, Museum menawarkan paket. Sekali jalan, tamu dari Bandung, kita bisa menikmati anggrek, taman anggrek. Kita ada batik, ada anggur, ada macam-macam di situ, ada candi ikan juran. Jadi satu paket itu kita buat, nanti sekali putaran itu nanti menghasilkan berapa yang nanti tentunya akan berguna bagi masyarakat desa Sumer Mulyo. Ini namanya sistem jaringan, teman-teman. Ini namanya sistem silaturahmi. Dan ini yang ingin kami bagikan kepada teman-teman semua, bahwa teman-teman semua di samping, kanan, kiri, atas, bawah, jaringan Anda semua itu adalah semuanya adalah kekuatan, sinergi. Semuanya adalah kekuatan. Nah, next. Nah, ini, tapi kan ada edukasi. Ini musuhnya sekripsi ini baru berjalan lima tahun besok tanggal 1 Oktober. Kita menghasilkan enam sekripsi dan sebuah disertasi dari belanda, teman-teman. Bisa dibayangkan, dan ini terus bergerak dan terus bergerak lagi, teman-teman, bahwa hasil-hasil sekripsi ini adalah kekuatan kita juga, bahwa tempat... Jadi, teman-teman, jadi suatu ranah edukasi ini penting juga untuk bukti bahwa kami ini bermanfaat bagi dunia pendidikan. Seperti itu. Next. Next. Nah, teman-teman sekalian, saya... Gimana, Pak? Tadi, tadi? Ya. Teman-teman sekalian, saya tidak akan jumah, Wah, tapi ini sekedar untuk dilihat teman-teman saja. Sejak kami berdiri itu, kita sudah diliput kurang lebih 60 stasiun televisi, baik dalam negeri walaupun luar negeri, dan kalau dengan media cetak dan media internet lainnya, 100 kali lebih, ya, teman-teman, dalam dan luar negeri dalam meliput kita. Nah, ini dokumentasi yang tidak akan hilang ini tentunya sebagai modal utama, modal branding kita dari masa ke masa bahwa TV-TV nasional dan internasional pun bisa datang ke kita, teman-teman. Dan itu pun suatu potensial, suatu potensi yang luar biasa. Next. Next, Pak. Nah, teman-teman, sampai di sini, ini hampir tutupan ini, teman-teman, hampir selesai. Yang tadinya saya ini kagum dengan bangsa lain, sekarang bangsa-bangsa dari negara lain yang gumun, istilahnya kagum dengan kita. Ini yang datang ini bukan cuma, bukan hanya orang asing backpackeran, teman-teman. Ini peneliti semuanya, teman-teman. Ada Bapak Robi yang sudah meneliti Indonesia selama 50 tahun. Ada Ibu Lydia Kiven, dokter dari Jerman yang meneliti relief. Ada lagi pecinta seni, ada lagi mahasiswa S3. Jadi, akhirnya, teman-teman, apa yang saya cita-citakan, yang tidak hanya angan-angan, yang saya proses tadi, akhirnya perlahan-lahan terwujud, teman-teman. Ketika saya dengan lugunya menjadi orang desa dan belajar berbangga sebagai orang desa, saya menuju ke dunia sana, sekarang dunia saya bawa ke tempat saya, teman-teman. Dan mereka semua kagum dengan apa yang kita punyai. Yuk, next. Nah, kenapa saya ini tekankan kepada teman-teman semua? Karena saya membaca salah satu misi Universitas Maha Karya Asia, yaitu mendorong kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional. Sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kita mendapatkan invasi dari budaya lain, teman-teman. Saatnya, sekarang ini kita menginvasi budaya kita keluar. Kita kagum drama Korea, kita kagum K-pop ke sini. Mereka juga akan kagum dengan apa yang kita punya. Dan bahkan, sebenarnya mereka itu kagum dengan kita. Tapi mereka malu-malu kucing, teman-teman. Agar mereka tetap memenangkan pasar, kan? Seperti itu. Next. Nah, hasil budaya kita kok mereka yang mengemas. Teman-teman, semua yang ada di sini, siapa sih yang nggak kenal Tom & Jerry? Bahkan miliaran orang di dunia, anak-anak di dunia pasti kenal Tom & Jerry. Tapi, teman-teman, tahukah cikal bakalnya Tom & Jerry salah satunya dari mana? Teman-teman pasti sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur. Di samping Candi Borobudur itu ada Candi Mendut. Di situ, istilahnya teman-teman, ada cikal bakal. Bahkan konon pembuat Tom & Jerry itu salah satu inspirasinya dari Candi Mendut, teman-teman. Ini bukan singa, teman-teman. Ini adalah kucing. Ini adalah relief kucing yang menggambarkan kucing ingin menguasai tikus. Jadi, kucing ingin menguasai tikus, tikusnya lebih pintar. Kalau dia mau menerekam kita sok religius, kita juga harus pintar. Makanya, para tikus memberikan tongkat lonceng kepada sang kucing, agar ketika kucing jika mau menerekam tikus, ada bunyinya. Makanya, jangan heran, teman-teman. Kucing sekarang ini banyak dikasih kalung lonceng. Nah, seperti ini hal yang sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Ini simbah kita yang buat. Ini leluhur kita yang buat. Apakah ia menjadi Tom & Jerry dan hasilnya dinikmati bangsa-bangsa lain dengan kemasan seperti kartun, seperti animasi yang hebat seperti ini, teman-teman. Bahkan, teman-teman, ketika kita berbicara kancil yang dikartunkan oleh Malaysia, sudah menjadikan devisa bagi Malaysia. Kalau kita berbicara tentang cerita jataka, teman-teman, kancil itu baru salah satu cerita dari 547 kisah binatang. Jika 546 kisah lainnya itu kita animasikan, teman-teman, bukan nggak mungkin kita juga bisa menjadi pasar dunia. Jadi, teman-teman, di sini hanya ingin menekankan bahwa sebenarnya potensi itu dari kita, teman-teman. Yang diambil mereka, kemudian dikemas oleh mereka. Sebenarnya, kalau kita pantang menyerah, kita pun bisa mengemas sendiri, teman-teman. Next. Nah, inilah kita, teman-teman, sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita anggap tidak berkualitas. Ternyata, teman-teman, luar biasa sekali potensi kita. Nusantara ini luar biasa. Sumber daya alam yang diambil sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu, masih menjadikan kita sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat besar. Bangsa yang beratus-ratus suku, beratus-ratus, beribu-ribu pulau, adalah kekuatan kita, teman-teman. Disinilah kekuatan Nusantara. Next. Next, mbak. Nah, kiranya ternyata saya ngedabru selama bermenit-menit. Sudah pada ujung acara, teman-teman. Sudah pada ujung komunikasi kita, teman-teman. Akhirnya, teman-teman, disini saya hanya ingin menggariskan bahwa kalian semua harus percaya diri dengan apa yang kalian miliki. Madura hebat, Sulawesi hebat, kampung hebat, semuanya hebat. Semuanya punya potensi sendiri-sendiri. Dan jangan lagi bilang, kalau merasa di kota, ah dia orang kampung, orang kampung luar biasa, orang kota luar biasa. Mari kita wujudkan dengan bersinergi, dengan jalan kebudayaan, teman-teman. Mau teman-teman di akutansi, di bidang bisnis, manajemen itu tetap bisa kita balut dengan satu teman-teman budaya. Nusantara, tetap berkuat silaturahim, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Dan teman-teman, jika ingin berkunjung atau memfollow Instagram kami, Museum Wayang Beber Sekartaji. Dan jika akan berkunjung, bisa dicatat nomor HP saya tadi, 0856-432-22222. Duanya enam kali. Sekiranya demikian, Mbak Moderator, maturnuan sangat. Rakyu, rakyu, rakyu. Baik, terima kasih. Wah, menarik sekali ya, teman-teman. Materi yang disampaikan oleh Mas Indra tadi. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan dari materi yang disampaikan tersebut. Dari mulai kebudayaan, kebangsaan, wisata, keraton, dan lain-lainnya. Dan ini sudah banyak nih, Mas, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kontom chat dari teman-teman mahasiswa baru. Ya, Mbak. Bisa dipecahkan ya, Mas, ya? Ya, boleh, Mbak. Yang mana dulu, terserah, Mbak. Silahkan. Ya, baik. Saya bacakan satu-satunya. Dibaca, dipilih, Mbak. Ya, yang pertama ada dari Dwi ASF, dari Prodi Manajemen. Pertanyaannya, apakah ada persamaan dan perbedaan dalam hal lakon wayang buber dengan lakon atau cerita dalam wayang kulit? Boleh dijawab, Pak? Ya, siap. Terima kasih, Mas. Jadi, teman-teman, wayang ini saya menjurus ke cerita ya, karena tadi kan tentang yang bisnis dan lain-lain. Jadi, teman-teman, wayang beber itu bisa disebut komik tertua di dunia. Wayang beber itu adalah moyangnya wayang kulit Purwo. Jadi, saat wayang kulit Purwo itu menceritakan tentang Ramayana Mahabharata, kurang lebih wayang beber itu pun demikian, teman-teman. Jadi, teman-teman, wayang beber itu pertama adalah reliat candi. Mas, bisa tolong diambilkan contoh wayangnya sama yang lontarnya. Jadi, teman-teman, dulu pertama kali adalah wayang itu di reliat candi. Setelah reliat candi, untuk dakwah agama ya, zaman dulu ya, tidak mungkin candi itu dibawa ke desa-desa, teman-teman. Rakuat, kan batu jutaan ton mau diangkat-angkat. Jadi, teman-teman, terus kita menuju ke era lontar. Ini abad ke-11. Bagaimana wayang berkembang dengan lontar prasiprasi? Yang dari Bali pasti tahu ini. Jadi, ini termasuk sebuah perkembangan wayang, teman-teman. Dari candi kemudian ke daun lontar. Yang seorang presi, seorang pujangga-pujangga, cukup membawa senjata seperti ini untuk mendakwakan kebaikan. Untuk bertutur kebaikan agar masyarakat menjadi damai, sejahtera, dan maju. Kemudian setelah era lontar, kita menggunakan kertas beluang wayang beber beluang menjadi seperti ini. Nah, baru seperti ini nanti terus di abad ke-15 itu tercipta wayang kulit poro, teman-teman semua. Karena wayang beber ini statis, tidak bisa gerak. Dia menceritakan kisah di gulung, di gelar, di beber. Makanya tadi bukan wayang beber ya, tapi wayang beber. Ini ditancapkan, ini sebenarnya adalah storytelling. Kalau kita berbicara tentang asal-muasal film roll, nah terinspirasi dari sini, teman-teman. Kan aslinya film itu kan gambar-gambar yang disatukan, teman-teman. Setiap frame itu, setiap detik itu berapa kali gambar. Ini kan seperti itu. Tapi ini kan yang punggung. Dan ini teman-teman kita perlu berbangga. Ini punya nusantara, teman-teman. Dan sekarang itu yang kita sajikan ke teman-teman semua tadi adalah wayang beber yang sudah dianimasikan. Jadi, Mas, wayang kulit purwa itu ada setelah wayang beber. Jadi, wayang beber itu nenek moyangnya wayang kulit purwa. Terima kasih. Pertanyaan yang lain, yang mana dulu, Mbak? Baik, terima kasih Mas Indra atas jawabannya. Dan semoga terjawab ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Indra. Selanjutnya ada dari Prananda. Saya bacakan pertanyaannya, apakah ada kolaborasi dari kedinasan terkait dengan komunitas lokal tentang branding desa wisata atau desa budaya yang memberi pelatihan anak-anak muda di daerah tentang pentingnya branding kebudayaan di daerah masing-masing? Nanti saya jawab, Mas Prananda. Jadi, kebetulan saya ini tinggal dan lahir di Yogyakarta. Untuk Mas Prananda di daerah, di kota mana sih? Jadi, sebenarnya ini, budaya ini sedang digiarkan ya dari berbagai daerah. Ini sebenarnya, seperti saya sendiri, kita itu jemput bola, Mas. Kalau kita pasif, jadi mereka yang ada di atas sana, kedinasan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, itu mereka itu melihat dari jauh. Jadi, ketika kita, Pak, ya istilahnya kalau di jamannya Mas Prananda ya, kasarannya buat aja seperti apa ya, buat seperti sesuatu yang nanti digemakan gitu, Mas. Jadi, kita tunjukkan prestasi kita, kita nggak usah mudah menyerah, kita konsisten. Apa yang ada di desa Mas, apa yang ada di tempat Mas, bahkan ini kok budaya, komputer saja. Jika ini dia terus, kita buktikan sebenarnya siapa sih kita itu. Nanti, para mereka yang ada di dinas itu baru melirik, baru melihat kita. Akhirnya ini ada simbiosis mutualisme. Nah, ini kebaikan-kebaikan dinas, nantinya kita akan ke dinasan, akan terlihat setelah kita jemput bola. Kita menampilkan dulu apa yang kita punya. Nah, sekarang ini Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan satu yang berkarya di sini, yaitu tenaga edukator, itu didatangkan dari dinas kebudayaan. Kita juga diberikan fasilitas duta museum. Tidak seperti itu aja, kita juga diberikan tamu wajib kunjung museum, yaitu sekolah-sekolah yang secara reguler datang ke tempat kita. Otomatis itu adalah sebuah perhatian dari pemerintah kepada kita. Nah, kalau pelatihan-pelatihan anak muda ini, kasusnya kalau di Yogyakarta ini ada, Mas. Jadi memang karena di sini desa wisatanya, perintisannya itu banyak sekali, Mas. Karena berbasis CBT. Jadi, basisnya itu yang berguna untuk masyarakat. Jadi, ini sedang gencar kalau di Jogja. Kalau di tempat Panjenengan, mungkin di tempat Anda mungkin Jenengan yang kalau aktif, dengan beberapa karang taruna misal, silahkan bertanya ke dinas untuk tentang kebudayaan di kota Anjenengan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ya, anak muda tentang pentingnya branding kebudayaan jelas, Mas. Karena ternyata, Mas, banyak negara-negara di sana itu menghabiskan uang hanya untuk datang ke Indonesia. Dan itu sangat-sangat terbukti. Makanya, kenapa Bali itu cuek dengan hal lain-lain? Karena dia didatangi dunia, bukan orang-orang Bali yang datang ke luar negeri. Kira-kira seperti itu, Mbak. Untuk pertanyaan Mas Perananda, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra atas jawabannya dan semoga terjawab. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ibnu Nur Asikin dari Prodi Arsitektur. Saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya, menurut Bapak, apakah merupakan tantangan yang berat bagi remaja saat ini untuk mempertahankan budaya Nusantara di era gempuran globalisasi? Silahkan. Ini pertanyaan smart ini. Jelas. Saya pernah mempunyai dosen bahwa luar negeri itu sengaja menciptakan 12 grand design untuk mengubah pola pikir kita bernusantara agar kita mengikuti cara pandang mereka. Yang nantinya, jika itu berhasil, dan ini hampir berhasil dengan menciptakan game online, dengan menciptakan lain, ini hampir berhasil mereka. Saat kita itu benar-benar terpengaruh apa yang dipilihkan mereka, bukan tidak mungkin, Mbak. Di sana itu tinggal mempabri game, tinggal diganti versinya, baju, apapun juga. Kita itu hanya akan menjadi konsumen abadi. Jadi kita harus percaya diri, dan ini memang tantangan berat bagi remaja. Nah, khususnya ini untuk teman-teman mahasiswa yang sudah saya ceritakan kisah saya tadi ya, teman-teman. Ternyata peneliti-peneliti hebat luar negeri pun menghabiskan uangnya untuk mendatangi kami. Dari situ sudah terbayang, teman-teman. Sebenarnya ini hanya tentang masalah saling kuat-kuatan saja. untuk mempertahankan ciri khas. Nah, ini bagi para remaja, ini tantangan berat. Karena mereka tidak mempunyai akar seperti, maaf ya, saya yang sudah terlahir era 90, itu kan ada oyot-oyot sedikit di mana saya mengalami zaman perubahan. Dari yang manual ke teknologi, layang buah ribuan ke atas ini memang jarang ya, saya bilang tidak, bukan tidak ada, tapi jarang mendapatkan sentuhan-sentuhan nilai-nilai budaya seperti di zaman saya dulu. Ya, yang ini yang harus kita bangkitkan lagi adalah menampilkan budaya itu dari segi-segi yang mudah, Mbak. Jadi, jangan misalnya nonton wayang, dipersulit wayang itu harus ini, harus itu, misal diajak aja main tentang Photoshop, tentang cara editing, bagaimana wayang itu toh. Toh di Hollywood itu, Mas, film animasi raya itu ternyata ngambil sampel-sampel wayang anatominya. Dari situ kan kita bisa tahu, waduh, ini kok seperti cangkrik istilahnya. Mereka itu pinter mengambil ilmu yang kita, dikemas, kemudian dijual ke pasaran kita. Nah, generasi Z ini tidak, mungkin belum berpikir untuk sejauh itu ya. Makanya, kita kenalkan pelan-pelan tentang kebudayaan dan potensi-potensi bahwa wayang tidak harus berupa wayang, tapi bisa di badan kantor, di mana pun juga berasal. Intinya seperti itu untuk sedikit lambat, cepat lambat untuk memulihkan lagi rasa cinta tanah air kita, rasa cinta kita terhadap budaya kita. Tapi berat, tapi kita optimis kita bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Tengah keterbatasan waktu ya, karena waktu kita sedikit, jadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan pertutup, pertanyaan penutup dari teman-teman mahasiswa baru. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada mahasiswa baru yang telah bertanya di kolom chat, namun tidak kami bacakan karena keterbatasan waktu. bisa WA saya, bisa komunikasi dengan saya, langsung akan saya jawab via WA juga bisa mbak, kalau tidak ada waktu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, jadi, karena waktu sudah habis, maka sudah bisa ditutup. Dan terima kasih Mas Indra, selaku Kepala Museum Beber Sekarjati, Sekarjati, ma'am, ma'am, Pak. Atas waktunya, atas kesediaan waktunya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini kepada seluruh mahasiswa baru, PKK MB Universitas Maha Karya Asia. Terima kasih, Pak. Dan untuk sebelum lift, Pak, boleh minta foto bareng gitu, Kak, sama seluruh mahasiswa baru untuk dokumentasi. Untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya ya, untuk sesi foto bersama para sumber kita. Thank you. Siap ya, Pak, ya? Iya. Saya hitung tiga, dua, satu. Sekali lagi ya, Mas, ya? Iya. Satu, dua, tiga. Sudah, Mas. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, mahasiswa, kita bersaudara. Silahkan datang ke musimu yang beberapa sekantasi jika ada waktu. Rahayu, 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 Mantur Sembanon, Universitas Maha Karya Asia. Sukses selalu. Oh, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Sampai jumpa.